Intro Pemirsa 2 dari 9 warga ditemukan meninggal dunia saat berada di perairan Uleli, Banda Aceh. 2 dari korban meninggal tak bisa menyelamatkan diri saat perahu yang mereka tumpangi tenggelam. Beginilah suasana proses evakuasi 2 warga Tionghoa di kawasan Uleli, Banda Aceh. Korban ditemukan terapung tidak jauh dari kawasan pelabuhan Uleli, Banda Aceh, Minggu sore. Kedua korban meninggal tersebut merupakan warga Tionghoa yang menetap di kampung mulia Banda Aceh bernama Amoy, 70 tahun, dan Apin, 65 tahun. Berdasarkan kronologi kejadian, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, satu unit bot nelayan berangkat dari pelabuhan ujung pancu menuju ke pelabuhan nelayan di Uleli. Selanjutnya dalam perjalanan bot yang mereka tumpangi dihempas ombak dan terbalik. Tujuh orang berhasil diselamatkan oleh para nelayan yang sedang melintas, sementara dua orang hilang. Setelah mendapatkan informasi dari Polsek Uleli, Pasarnas Banda Aceh langsung bergerak ke TKP pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Total warga yang tenggelam ada sembilan orang, mereka pergi berwisata ke pulau. Dalam perjalanan pulang, perahu nelayan tersebut terbalik dihempas ombak. Tujuh orang selamat dan dua orang meninggal dunia. Saat ditemukan, dua korban yang meninggal tersebut masih menggunakan life jacket atau pelampung. Diduga kedua korban meninggal akibat tertimpa perahu. Kita baru saja menyelesaikan evakuasi terhadap dua pelayarannya, dua kecelakaan. Terjadinya kecelakaan kapal. Dua orang hilang tadi. Kejadian pada pukul 16 mereka itu dari pelabuhan Uleli. Ampun di tengah jalan, tenaga lombang, lompok kiri dan tenggelam. Sedangkan, maksudnya apikin personil di dalam kapal tersebut, ya, ketujuh sembilan orang. Sembilan orang, tujuh selamat. Diselamatkan oleh perahu nelayan yang lewat. Sedangkan dua orang hilang, masih dalam perjalanan. Usai dievakuasi, dua korban yang meninggal tersebut serta ketujuh korban selamat lainnya, langsung dibawa ke rumah sakit umum Zainal Abidin Bandache untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dari Bandache, Topan Mustafa Ainus melaporkan.